Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam kampus korner alami kenaikan drastis di Simkat Mawa Udinus menempati peringkat 28 Universitas Indonesia Baik sekarang ini kita sudah kedatangan atlet satunya lagi nih Pak Lomba sama cuman yang putra seperti itu ya Baik ini ada atlet peraih medali emas cabang putra ajang Bangladesh Taekwondo Internasional Pungse Championship 2020 Panjang banget sampai ngosong-ngosong saya Ada Anggara Wahyu Ramadhani Halo Anggara selamat siang Halo Kak, siang Kak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, semangat sekali Seneng ya Mas, seneng banget Gimana perasaannya ini menjuarai ajang internasional lo dapat medali emas loh? Medalinya yang mana sih kalau boleh tahu Yang kemarin yang lomba ini yang Pungse ini Bangladesh Taekwondo Jadi medalinya yang ini Bisa dilihatkan mungkin Yang ini Yang Bangladesh Ya dibawa ini, medalinya banyak ya Banyak sekali Bisa ditunjukkan semua aja gitu ya Oh ini ajang internasional semuanya ya Iya Keren banget Di Thailand Di Thailand Di Bangladesh 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 Terus Sama yang di Indonesia juga ada Dari Bali Pugnator Itu juga aja internasional Di Indonesia tapi internasional Kalau Taekwondo sekarang kita sudah internasional mbak Jadi kita tidak lagi ngomong nasional Nasional kita sudah Ya sudah lah Sudah lewat Ya sudah lah Sekarang mainnya internasional semua Oke untuk Anggara sendiri nih Tadi kan kalau Talitha nih Taekwondo udah dari SD kelas 3 Nah kalau Anggara nih sejak kapan sih tertarik sama Taekwondo? Kalau saya tertarik dari Taekwondo itu Sejak kelas 1 Kelas 1 SD Lebih awal lagi berarti Itu kenapa kamu tertarik Taekwondo? Dari orang tua yang ngikutin Soalnya dari keluarga juga suka bela diri kan Jadi saya juga diikutin gitu Keluarga juga bela dirinya Taekwondo atau lain? Ada yang lain Oke jadi macam-macam ya Kalau tertarik semua Taekwondo nih keluarganya Kalau kamu memang bela diri itu orang lain Iya Terus kenapa sih kamu memilih Taekwondo nih? Kan keluarganya banyak nih Kenapa Taekwondo apa? Di keluarganya belum ada Taekwondo terus kamu memilih Taekwondo? Iya itu juga bisa jadi dari ayah Itu karena jadi biar lengkap gitu ya bela dirinya Di keluarga ada semuanya gitu Taekwondo juga ada Nah ini untuk kejuaraan yang baru-baru ini Tadi kan Bang Landes ya Untuk kejuaraan internasional nih Udah pernah juara apa saja kalau boleh tahu Anggara? Kalau saya itu masih baru tiga Baru tiga Yang pertama itu di Bandung Internasional yang Indonesia Open itu Lalu yang kedua baru Heroes ini Yang ketiga Bang Landes Baru ini ya Baru tiga saya satu aja nggak punya Regional aja saya nggak ada Ini Internasional baru tiga gitu Oke jadi terus ini masih semester berapa nih kalau tahu Anggara? Saya masih baru ini semester satu Masih baru semester satu ya Ambil jurusan apa di Udinus? Manajemen Manajemen Kenapa kamu memilih berkuliah di Udinus nih? Ya karena itu pertama fasilitasnya Lalu untuk kegiatan berkuliahnya nanti didukung Semisal ada nggak bisa ikut ujian nanti akan diusahakan oleh Udinus Oke Jadi emang biar Sambil lumayannya biar tenang gitu ya Biar tenang Ini tangkepannya gimana nih Bu Kusni Untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi seperti ini Dari semester satu lho Bu Udah mencetak prestasi Tentu kita mengapresiasi ya Sudah semester satu Sudah dapat ini dan masih bisa Melanjutkan karena semesternya Masih banyak ya Semoga saja prestasinya seiring dengan akademiknya Akademiknya jangan lupa tapi ya Nanti dibimbing juga dari kemahasiswaan ya Kalau sampai kemahasiswaan Baik Kemudian untuk antisipasinya nih berarti Pak Antisipasinya dari kemahasiswaan Kalau yang akademiknya merosot ini gimana nih Pak? Ini menarik Pak Jadi itu seni ya Kalau kami menganggap itu sebagai suatu seni Kalau kami menganggap itu sebagai beban Nanti malah jadi musing ya Karena kami sangat enjoy Kami sangat menikmati proses ini Jadi teman-teman di kemahasiswa itu kan ada banyak Yang di universitas ada beberapa Kemudian di fakta juga ada Dan kami menikmati proses itu Sehingga seperti yang tadi sudah kami jelaskan Bahwa kita pendekatannya adalah Pendekatan ke mahasiswa itu kekeluargaan Artinya seperti yang dijelaskan oleh Mas Anggara ini Bahwa Mas Anggara datang ke Udinus itu Sudah punya bayangan bahwa nanti Kalau ada masalah atau terkendala Terhadap perkuliahannya Pasti dibantu gitu loh Mas Anggara pasti dapat informasi ini dari kakak-kakaknya Kakaknya dari kakaknya lagi Jadi turun-temurun Informasinya begitu Nah seandainya nanti ada atlet yang kemudian Karena suatu hal akademinya turun Kalau saya yakin atlet-atlet justru pinter-pinter mbak Artinya tidak kemudian tidak pinter akhirnya IP-nya jelek Karena memang mengatur waktunya yang agak sulit Kayak contoh atlet-atlet di Platnas misalnya Dia harus main si game Seperti yang dijelaskan oleh Talita tadi Everyday setiap hari Everyday setiap jam Itu latihan tok isinya Latihan tok itu latihan aja gitu ya Latihan terus Dan tidak ada waktu untuk belajar Dan perkuliahan kadang Seperti yang diselesaikan oleh BWR Perkuliahannya kadang Ya jadi agak derambat Nah kalau yang kemudian semacam itu Itu kalau memang kami di kemahasuan masih bisa menangani Ya kami selesaikan Misalnya ada Oh silahkan ikut ujian susulang Oh silahkan ikut perkuliahan tambahan dan lain-lain Kami anjurkan semacam itu Jadi tidak ada perkecualian khusus misalnya Oh ini atlet menang si game kemudian nilai otomatis keluar Tidak ada nih kita Dan proses tetap berproses Gajian tetap 75% Kalau kami mentok mbak Kalau kami mentok di kemahasuan mentok Lalu kami minta tolong BWR3 Kalau sudah BWR3 selesai semua mbak Ya karena aksesnya kan ke fakultas Aksesnya ke ini sudah lebih baik Tapi memang ada step Terus semuanya di KWR3 Jadi melalui proses di kami dulu Misalnya ini anggaran nanti Kuliah kemudian Dia ini atlet-atlet pun mbak Kita punya atlet pun banyak nanti 25 orang Dari Taekwondo ada 4 ya Taekwondo berapa ya? 4 ya Talita Ada 4 orang dari Taekwondo Nanti main di Papua Harusnya Tahun ini ya Karena ada pandemi Harus tahun depan Tidak apa-apa lah Kalau mungkin Kalau ditakdirkan Tahun ini sudah dapat emas Mungkin tahun depan Dapat 4 emas 4 emas langsung Ditakdirnya begitu insya Allah ya Amin Nah nanti kalau misalnya Anggara perkulian ada kendala Kemudian IP-nya turun Anggara kan dapat beasiswa nih Kamu dapat beasiswa apa? Dapat Dapat beasiswa yang atlet itu Dapat beasiswa atlet Langsung ya Anggara ini dapat beasiswa atlet Pada saat masuk Kemudian kita berikan fasilitas Kalau IP-nya di bawah 3 Otomatis ada tagian Muncul tagian Ketika muncul tagian Nanti itu ada pembinaan dari kita Pembinaan dari kita Supaya Ya dengan berbagai macam hal Berbagai macam pengalaman Nanti insya Allah IP-nya bisa naik lah Amin Amin Bisa nanti kan tetap dibantu dari kemahasiswaan juga ya Jadi prestasi jalan akademiknya tetap harus jalan Kalau anggaran sendiri ini untuk membagi waktunya Gimana nih anggaran nih Antara akademik dan non-akademik dan taekwondo-nya ini? Jadi saya tuh harus bener-bener ngatur waktunya ya Dimanfaatkan sebaik mungkin Jadi kalau bermain game itu kita kurangin Pagi kita latihan Terus makan, istirahat, latihan lagi gitu Dihulangi terus Terus enggak bosan ya? Enggak Enggak Untuk mencapai juara Semangatnya biar juara ya Bu Enggak ada kata bosen dong Latihan terus Latihan Makan Latihan Latihan Terus Ibadahnya jangan lupa Ibadahnya jangan lupa Ibadahnya jangan lupa Dan untuk lomba yang terakhir ini tadi kan Dilakukan secara online daring itu berarti pertama kali kamu melakukan lomba secara daring? Iya Itu perasaan kamu gimana tuh? Sedikit seneng sih Sedikit sih Karena enggak terlalu grogi Oke Jadi ada untungnya ya enggak terlalu grogi Tapi kamu lebih memilih pertandingan langsung ketemu lawan nih offline atau daring kayak gini? Kalau di masa pandemi ini saya pilih yang daring aja Betul Tapi kalau dibandingkan nih Bahkan mahasiswanya agar tetap berprestasi agar tetap berprestasi agar tetap jalan gimana? Ya kami Ingin segera berlomba gitu ya Anggara Anggara sekali lagi selamat ya atas Ini dapat medali emasnya Besok cetak medali emas yang banyak lagi Masih semester satu masih banyak nih waktunya Masih panjang Cetak prestasi terus untuk Udin Terima kasih Terima kasih ya